Tahun 2024 ini harus kita akui bahwa bisnis saat ini sulit ya Saya sendiri seorang pengusaha dan saya merasakan di pertengahan tahun 2024 ini agak seret Memang ada booster dari pilpres di awal tahun kemarin ya Dimana ada permintaan yang cukup tinggi ketika menjelang pilpres Tapi setelah itu kok rasanya ini makin seret aja gitu Poin kalian yang seorang pengusaha juga merasakan hal yang sama Ya memang tidak semua bisnis ya Tapi menurut saya sih sebagian besar bisnis masih dalam kondisi sulit Kalau kondisi sulit ya pastinya kita bicara mengenai kinerja para emiten ya Kinerja emiten-emiten kita di bursa kemungkinan juga hal yang sama ya Tercermin di laporan kuangnya dimana kuartal 1 rata-rata juga ternyata masih membuka kinerja yang kurang bagus Tapi ada satu segmen yang menurut saya masih terjadi euforia Dimana segmen ini start euforia mulai tahun 2023 dan menurut saya berlanjut sampai tahun 2024 ini Segmen apa itu dan kira-kira sahamnya apa yang diuntungkan dengan euforia tersebut? Kita akan bahas di video kali ini Sebelum kita bahas mengenai segmen maupun sahamnya Saya sampaikan ya bahwa saham yang akan kita bahas pada video kali ini sudah ada di dalam watchlist kita Ya watchlist kami, The Investor Watchlist Stock Dimana ebook watchlist ini bisa kalian download dan ini free Cara downloadnya cukup klik link yang ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin Jadi pastikan sebelum kalian menonton video ini sampai selesai Kalian harus download ebooknya dulu Salah satu sektor yang saat ini masih terjadi euforia menurut saya adalah pariwisata Kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa sektor pariwisata masih terjadi euforia di tahun ini? Yuk kita bahas datanya dari BPS Data yang pertama adalah data Wisman Sekali lagi data ini saya ambil dari BPS untuk tahun 2024 Wisman atau wisatawan mancanegara Apa itu wisatawan mancanegara? Wisman ini adalah wisatawan dari luar negeri yang datang ke Indonesia Nah posisi Maret 2024 jumlah kunjungannya mencapai 1.041.000 Wisman Yang dimana secara mantuman ya Ini adalah posisi Maret secara mantuman ini dibandingkan Februari 2024 memang turun ya Tapi turunnya hanya sedikit Cuman 1,91% Gak begitu signifikan Tapi secara year on year ini masih tumbuh 19,86% Dan berikut ya di samping kirinya ini adalah grafiknya Dimana grafiknya ini selalu naik dari tahun 2023 sampai 2024 Kemudian data Wisman untuk kuartal satunya Yaitu periode Januari sampai Maret 2024 Ini juga mengalami hal yang sama Yaitu naik 25,4% secara year on year Ya ini situs-situs ini maksudnya current to current Atau periode kuartal 1 2024 dibandingkan kuartal 1 2023 Dan sebelah kiri ini ya periode Januari sampai Maret ini Ditandai dengan balok warna biru gelap ini ya Dimana tahun 2024 menunjukkan ini level yang tertinggi sejak COVID Sejak COVID tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 Oke itu yang pertama mengenai Wisman Kemudian data yang kedua yaitu mengenai wisatawan nasional atau Wisnes Nah Wisnes ini kebalikan dari Wisman Kalau Wisman ini adalah wisatawan luar negeri ke Indonesia Sedangkan wisatawan nasional atau Wisnes ini adalah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri Posisi Maret 2024 jumlah perjalanannya mencapai 691 ribu Atau secara mantuman naik 4,85% dan secara year on year untuk posisi Maret naik 7,45% Grafiknya pun juga terlihat masih selalu naik ya Sejak COVID ya, COVID tahun 2021 sampai tahun 2024 ini grafiknya naik Kita lihat untuk periode kuartal 1 nya dari Januari sampai Maret 2024 Dimana disini tercatat bahwa kuartal 1 2024 ini tertinggi dalam 4 tahun terakhir Jumlah perjalanan mencapai 2,1 juta perjalanan atau naik 15,75% secara year on year Sebelah kiri teman-teman bisa lihat Wisnesnya ini juga selalu naik ya Selalu naik dan tertinggi sejak 4 tahun terakhir pasca COVID-19 Selanjutnya di tahun ini ada wacana untuk meluncurkan Indonesia Tourism Fund Yang dimana ini digagas oleh Pak Sandiagauno selaku Menteri Perekonomian Kreatif ya Yang membidangi masalah pariwisata ini akan meluncurkan Indonesia Tourism Fund Dan memang ini masih terjadi kontroversi antara pro dan kontra Tapi menurut saya ini tujuannya tetap baik ya Yaitu mempromosikan wisata Indonesia ke luar negeri Kita lihat nanti kira-kira apakah berjalan sesuai dengan rencananya ya Dengan baik atau justru tidak Oke kalau pariwisata masih menjadi euforia di tahun ini kira-kira saham yang menarik apa Nah dari watchlist kami kita punya saham Bayu Di sini mungkin kita tidak akan bahas secara main detail Tapi paling tidak poin-poin pentingnya akan kita bahas Nah kira-kira apa saja poin pentingnya Yuk kita bahas bareng-bareng Oke yang pertama mengenai pergerakan harga sahamnya Dimana kalau kita lihat dalam jangka panjang sejak tahun 2013 sampai saat ini Harga saham Bayu pernah dihargai di level 2800 ya Sebelum akhirnya covid menyerang Dan Bayu ini kinerjanya turun harga sahamnya pun juga turun Turun sampai ke level sekitar 800an Dan sampai saat ini bisa dikatakan saham Bayu belum kemana-mana Ketika kinerjanya terus tumbuh harga saham belum kemana-mana Nah ini menarik buat saya ya Dimana biasanya ada potensi beggar di posisi seperti ini Nah Bayu sendiri merupakan perusahaan jasa wisata ya Atau travel agent ya travel agent sejak tahun 72 Jadi sudah bisa dibayangkan ya dari tahun 72 sampai 2024 ini sudah puluhan tahun Yang artinya Bayu sudah berada dalam kondisi siklus ekonomi seperti apapun Dan sampai saat ini masih survive Kemudian Bayu sendiri sudah rilis atau listing ya Di bursa efek kita dari dulu ya Itu tahun 1989 Nah sekarang saya akan langsung masuk saja ke kinerjanya Dimana kalau kita lihat laporan laba rugi posisi 31 Maret 2024 Bayu membuka kinerja yang menurut saya bagus Sisi pendapatannya naik 7% secara year on year Laba kotornya naik 24% secara year on year Ya dan laba bersihnya naik 32% secara year on year Kemudian kalau kita lihat arus kas operasinya juga membuka angka yang sangat positif Dimana posisi 31 Maret 2024 dibandingkan 31 Maret 2023 Tidak ada kenaikan mencapai 271% ya dari 14 Miliar menjadi 52 Miliar Rupiah Dan berikut ini adalah kinerja Bayu secara jangka panjangnya Baik dari revenue ya atau dari pendapatan dan juga dari laba bersih Angka tahun 2024 ini merupakan angka proyeksi Yang dimana kita proyeksikan untuk tahun 2024 kinerja Bayu masih tetap tumbuh Artinya kalau kita lihat sejak tahun 2021 Baik di sisi pendapatan maupun laba bersihnya ini sudah growth ya Dan growthnya ini sangat bagus Yang dari 500 juta menjadi 42 Miliar menjadi 70 Miliar Kita proyeksikan untuk tahun 2024 ini labanya mencapai 88 Miliar Begitu juga dengan laba bersihnya pun juga selalu naik Dan satu hal lagi teman-teman ya Bahwa untuk Bayu sendiri di harga 1.400 Masih menunjukkan market cap 494 Miliar Rupiah Dan kalau teman-teman lihat neraca dari Bayu sendiri Saat ini Bayu memiliki cash sebesar 594 Miliar Rupiah Jadi di harga 1.400 Market cap Bayu itu lebih kecil dibandingkan dengan cash yang dia punya Jadi kalau saya menyimpulkan Kita beli Bayu di harga 1.400 itu seperti kita membeli perusahaan gratis Tapi apakah Bayu ini bisa menjadi saham pemenang di tahun 2024 ini? Ya tentu saja saya tidak tahu ya Karena sekali lagi Semua potensi ini ya bisa tercapai Alias harga sahamnya bisa naik 100% atau ke 2.800 Bisa tercapai ketika kinerjanya konsisten tumbuh dalam jangka panjang Ya sekali lagi di kuartal 1 ini kinerjanya masih tumbuh Tapi apakah sampai akhir tahun nanti kinerjanya sesuai dengan skenario Yaitu membuka laba 88 miliar Atau justru labanya menurun menjelang akhir tahun nanti Jadi pastikan bagi kita para holder Bayu Kita juga selalu review kinerjanya setiap kuartalan Apakah kinerja setiap kuartalan itu sesuai dengan yang kita harapkan Atau sudah melenceng dari proyeksi kita? Nah menurut kalian gimana nih? Kira-kira Bayu berpotensi nggak untuk menjadi saham pemenang tahun 2024 ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar